Seorang pelaku perampokan toko emas di Jakarta Barat terpaksa ditembak oleh polisi saat diringkus oleh aparat kepolisian karena melakukan perlawanan. Saat melakukan aksi perampokan, pelaku menggunakan senjata api yang digunakan untuk melukai seorang petugas kebersihan. Bukan cuma itu, dirinya juga membawa sebuah kursi plastik yang digunakan untuk melompati etalase. Aksi perampokan toko emas cantik di Pasar Pecah, Kulit Taman, Sari, Jakarta Barat yang dilakukan oleh seorang pria 67 tahun begitu matang. Selain membawa senjata api, pelaku juga membawa satu benda yang sebenarnya tak lazim dibawa oleh perampok. Saat datang ke lokasi, dirinya membawa kursi plastik berwarna merah yang ia letakkan di bagian depan motor metiknya. Kapol Dametru Jaya Ijen Polnana Sujana dikutip dari Tribun Jakarta mengatakan, kursi plastik itu digunakan pelaku untuk melompati etalase yang ada di toko emas cantik. Ditemui di Malpolis Metro Jakarta Barat, Rabu, 4 Maret 2020, Nana menjelaskan, setelah melompati etalase dengan berpijak pada kursi plastik yang dibawanya, pelaku langsung beraksi menggasak perhiasan emas yang ada di etalase. Adapun saat kejadiannya, ada dua karyawan toko emas yang ketakutan melantaran sempat ditodong senjata oleh pelaku. Setelah menggasak emas di etalase, pelaku yang menggunakan masker dan helm itu langsung berusaha melarikan diri. Namun, dia sempat dihadang oleh seorang petugas kebersihan pasar. Tanpa pikir panjang, pelaku menembakkan peluru dan mengenai kaki petugas tersebut hingga terluka. Aksi perampokan toko emas ini terjadi pada Jumat 28 Februari 2020 siang. Detik-detik aksi perampokan itu viral berdasarkan kerekaman CCTV yang terpasang di lokasi. Pelaku pun berhasil dibekuk di rumahnya di kawasan Pinang Sia, Taman Sari, tak jauh dari pasar pecah kulit oleh tim gabungan Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat dan Unit Reskrim Polsek Taman Sari. Namun, lantaran berusaha melawan petugas dengan senjata api yang dimilikinya, pelaku terpaksa ditembak di bagian kaki. Selain menyita emas, polisi juga mencintai 4 pucuk senjata api dan 280 putir peluru dari rumah pelaku. Berdasarkan pengakuannya, senjata bersama ratusan peluru itu didapat pelaku dari rekannya pada 1995 lalu. Karenanya, selain dikenai pasal perampokan, pelaku juga dikenai UU Darurat tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman 15 tahun penjara. Motif pelaku nekat merampok toko emas itu karena terlilit utang. Demikian informasi kali ini. Jangan lupa terus berbaru informasi Anda hanya di Wow Update, YouTube Tribun Wow Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.